Gunung Semeru terlihat dari dusun kamar Kajang itu seperti itu ya, besarnya ya Tulur. Itu kayaknya habis ngeluarin guguran lava pijar itu putih-putih itu kelihatan itu ya. Kalau yang ini tenggelam akibat banjir lahar hujan pasca erupsi Semeru 4 Desember 2021. Bukan yang erupsi kemarin 2022 ya Tulur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya berada di dusun kamar Kajang. Nah itu ada pertigaan di sana itu. Kalau ke barat, ke kiri itu ke Curakoboan Tulur. Nah sana itu ya, yang ada posnya itu. Itu ke arah Curakoboan. Ini saya berada di depannya masjid dusun kamar Kajang. Oke, langsung saja kita jalan ya. Langsung saja kita jalan. Sekarang hari apa ya? Minggu 12 Februari 2023. Ini tepatnya masih dini hari ya. Duh, sepeda aku kemertek. Oke, jadi Gunung Semeru terlihat dari dusun kamar Kajang itu seperti itu ya. Besarnya ya Tulur. Itu kayaknya habis ngeluarin guguran lava pijar itu putih-putih itu kelihatan itu ya. Yang di berada di puncak Gunung Semeru itu kelihatan itu putih-putih itu. Sisa lava pijar. Tadi malam itu kayaknya. Halo. Jalan-jalan. Ini sebelah kanan ini SDN Sumberwolo 03, Ciamatan Candipuro. Di sebelah kanan ini proyek pembuatan cor untuk pembangunan geladak perak Tulur. Oke. Di sini ada tulisan Jembatan Kebongan Kebongan Agung. Panjang total 9,4 meter. Halo. Ayo kok. Triyuk. 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 Di sini ada tulisan rekonstruksi jalan kamar Kajang. Itu ada tulisan apa ya, abib rayanya juga, logonya juga seperti itu. Dan kondisi jembatannya seperti ini ya Tulur. Bagus banget. Ini sisa luapan erupsi 4 Desember 2021 ini. Yang sampai sini. Yang menenggelamkan dosun kamar Kajang ini ya. Sisanya ini. Sudah tumbuh apa ini. Rumput-rumput kayak gitu. Itu ya kelihatannya. Itu ada rumah yang tenggelam juga. Separuh di sana. Malah di sana juga ada yang tenggelam total rumahnya. Oke. Di mana ini? Oh itu. Gunung Semerunya kelihatan dari sini Tulur. Oke. Jadi jembatannya seperti ini. Seperti ini ya jembatannya. Seperti ini ya jembatannya. Ini ada tulisan Jembatan Kebohon Agung 3 nomor 28 titik 062 titik 018 titik 0.0 ini masuknya apa? Jurusan Turisan Turisan Rumajang link 062. Bisa diartikan sendiri itu ya. Angka-angka ya Tulur. Ini rumah yang tertibun Semparo. Itu bekasnya. Sekarang sudah... Tidak lumayan bersih. Tapi tidak bisa ditempati lagi ya. Di sini juga dibuatkan selokan baru Tulur. Selokannya banyak pasirnya Tulur. Selokannya. Setiap kali menoleh ke sana selalu kelihatan Gunung Semeru Tulur. Dari sini itu kelihatan ya puncaknya. Coba saya zoom. Itu habis ngeluarin lava pijar itu. Sisa lava pijar tadi malam kayaknya. Nah rumah saya itu di baliknya sana Tulur. Di baliknya pepohonan ini ya. Rumah saya itu. Itu kelihatan itu di sana. Jadi rekonstruksi jembatan kamar kacang itu seperti ini ya. Pembangunannya Tulur. Jadi kenapa dibangun jembatan seperti ini? Karena Karena Setiap kali ada Banjir Di sini itu Sebelum ada jembatan ini itu Banyak sampah yang nyangkut di sini Tulur. Jadi dibuatkan jembatan seperti ini ya. Yang besar banget ini. Oke langsung saja. Oke langsung saja. Kita Jalan ke sana. Itu ada Yang Kutu-kutu Semoga Motorku yang Kemeletek-kemeletek ini Tidak kedengeran ya. Tidak mengganggu. Nah ini Tulur. Untuk yang Sisi Selatan Dusun kamar kacang sini. Selatannya jalan ini. Tidak terselamatkan ya Tulur. Tertimbun seperti ini tuh. Kalau sebelah kanan itu tertimbun Separuh tapi Ada yang Ditempati juga Ada yang Dipakai buat usaha aja. Seperti contohnya Buat bataku Di depan rumahnya. Ini. Itu Buat Bataku Di depan rumahnya. Ini Tulur. Ini awalnya Dulu cuci mobil ini. Cuci motor Cuci mobil. Mungkin ini Masih bisa ini Kalau Ditempati lagi. Tapi ya Masih zona merah. Nah itu ya. Contohnya seperti itu. Itu. Itu Tidak bisa ditempati lagi. Tidak ditempati lagi. Tapi Di depannya itu Dipakai Buat usaha Membuat bataku. Kalau disitu Sudah ditempati lagi ya. Ini pokoknya Sempat terkubur separuh. Sekarang ada yang bersih itu. Bersih itu sekarang Saya sering Marung di itu Marung pecel Itu di Rumah yang warna biru itu. Wah Gunung sumerunya Semakin saya ke barat Semakin tidak kelihatan ya. Ini Tulur. Ini Terting pun Separuh ini. Di belakangan ini Ada yang Buka Cuci mobil. Tukang las Ini Sebelah kanan ini Juga ada Bengkel Disini Nah ini Bengkel Ada warung Sederhana juga Oke Kita berhenti Disini Kita berhenti Disini Kita melihat Melihat Rekonstruksi Dari sana Dulu ya Tolur Rekonstruksi Rekonstruksi Pembuatan Gorong-gorong Nah ini RT03 Dusun Kamar Kacang RW5 Ini Kapura Dusun Kamar Kacang Kita Melihat Rekonstruksi Apa ya Pembuatan Gorong-gorong Agar tidak Mudah Banjir lagi Ketika hujan Deras ya Tolur Soalnya Pasca erupsi Semeru 4 Desember 2021 Itu Kamar Kacang Itu sekarang Menjadi Langganan Banjir Akhirnya Sekarang Dibuatkan Gorong-gorong Seperti ini Tolur Super Besar Dan Seperti ini Ada Tiga Gorong-gorong Tolur Ini Kayaknya Masih Baru Ini Masih Ditutupi Plastik Ini Dikasih Bronjong Ini Kenapa ya Banyak Ikannya Tolur Gatul Ada Tiga Ada Tiga Bronjong Tolur Jadi Meskipun Ada Tiga Bronjong Jadi Meskipun Ada Tiga Gorong-gorong Itu Gorong-gorongnya Itu Dipenuhin Sama Material Tanah Dan Batu Tolur Gak Tahu Setelah Erupsi 4 Desember 2021 Aliran Yang Dari Gunung Atau Sungai Sungai Cangkai Ini Itu Membawa Material Seperti Ini Koral-koral Kayak Kuning-kuning Campur Tanah Kayak Gini Selalu Membawa Itu Banyak Banyak Sekali Ya Semoga Saja Aman Terkendali Ya Tulur Nah Itu Awalnya Kan Itu Rendah Itu Rendah Sengking Kebanyakan Koral Semakin Pendek Jarak Dari Fondasi Atas Jalan Seperti itu Ya Tulur Saya Perlihatkan Kiri Dulu Seperti ini Nah Ini Juga Sempat Tertimbun Itu Bekasnya Ya Tulur Itu Bekasnya Itu Garisnya Sempat Tertimbun Separo Oke Banyak Ikannya Tulur Banyak Ikannya Banyak Ikannya Kalau Kesana Itu Ke Geladak Perak Ya Tulur Ke Geladak Perak Itu Kelihatan Itu Masjid Dusun Kamar Kacang Oke Kita Nyebrang Coba Kesini Ya Melihat Rumah-rumah Yang Tenggelam Kalau Yang Ini Tenggelam Akibat Banjir Lahar Kalau Yang Ini Tenggelam Akibat Banjir Lahar Hujan Pasca Erupsi Semeru 4 Desember 2021 Bukan Yang Erupsi Kemarin 2022 2022 Ya Tulur Kalau Yang Erupsi Kemarin 2022 Itu Yang Parah Banget Itu Di Dusun Kajar Kuning Di Dusun Kajar Kuning Bagus Jalanya Jalanya Tulur Nah Seperti ini Rekonstruksi Yang Di Sisi Sini Sisi Selatannya Jalan Raya Dusun Kamar Kajang Ada Pondasi Seperti ini Oke Oke kita Jalan Kesana Tolur Melihat Sudetan Jadi Habis Buat Gorong-gorong Itu Ada Penampakan Sudetan Ini Rumahnya Juga Tertimbun Tak Terselamatkan Terus Nah ini ya Kita Berada Disini Nah Ini Juga Ada Apa Ya Selokan Di Kanan Kirinya Kanan Kirinya Jalan Raya Dusun Kamar Kajang Ini Biar Tidak Mudah Banjir Soalnya Kalau Hujan Teras Kemarin Sebelum Ada Rekonstruksi Seperti Ini Selalu Banjir Tulur Di Dusun Kamar Kajang Ini Pas Ke Erupsi Semeru 4 Desember 2021 Disitu Juga Ada Bronjong Jadi Bangunannya Fondasinya Yang Beton Ini Tidak Sampai Panjang Sana Jadi Sungai Ini Sempat Terkubur Sempat Terkubur Makanya Di Dusun Kamar Kajang Kemarin Sebelum Ada Bangunan Seperti Ini Sering Banjir Jadi Sempat Terkubur Lalu Sekarang Disudet Atau Digali Seperti Ini Jadi Ini Jalur Sungai Emang Jalur Sungai Terus Terkubur Seperti Itu Contohnya Terlalu Digali Lagi Dibalikan Asal Ini Rumah Rumah Yang Tenggelam Rumah Rumah Yang Tenggelam Di Dusun Kamar Kajang Karena Terjangan Banjir Lahar Hujan Semeru Pasca Erupsi Semeru Tahun 2021 Tanggal 4 Desember Itu Juga Tempatnya Burung Itu Dulu 10 Meter Tingginya Sekarang Tinggal 1 Meter Enggak Ada 1 Meter Tingginya Tulur Disana Juga Ada Fabrik Tepung Sekarang Genteng Sudah Diambil Semua Itu Enggak Kelihatan Keladak Perak Di Balik Bukit Ini Ini Tertimu Seperti Ini Sudah Tumbuh Tumbuh Rumput Rumput Ini Dolor Sudah Tumbuh Rumput Kita Melihat Sudetan Ya Dolor Nah Ini Nah Ini Kalau Enggak Disudet Seperti Ini Kemarin Itu Dusun Kamar Kacang Banjir Banjir Setiap Kali Hujan Teras Ditembusin Sungai Jalus Sungai Yang Kita Pijaki Di Atasnya Jembatan Itu Ya Tadi Jembatan Dusun Kamar Kacang Yang Di Sana Itu Oke Jadi Seperti Itu Aja Informasinya Semoga Bermanfaat Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh